Novel Baswede yang terima tawaran jadi ASN Polri Deni Sregar, bongkar alasannya, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akhirnya, drama mengenai mantan pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK akhirnya bisa dikatakan sudah masuk ke babak akhir. Sebelumnya, mereka yang tidak lolos tes TWK melakukan perlawanan sengit karena tidak menerima kenyataan tersebut. Drama demi drama terus bermunculan, narasi-narasi tendensius terus dibesar-besarkan. Bahkan mereka meminta bantuan kepada lembaga seperti pemenang saham dan ombudsman untuk memperuncing situasi. Inti dari semua ini adalah mereka tidak rela kenyamanan mereka selama ini terusik dan hancur. Akan tetapi, hasil tes tetaplah harus ditindaklanjuti. Mereka yang tidak lolos akhirnya diberhentikan dengan hormat. Kemudian muncul wacana dari Polri untuk merekrut mereka menjadi ASN Polri. Agak pelundar karena mereka yang tidak lolos tes dicadikan ASN. Kesannya, ada pelakuan yang sedikit berbeda dibanding mereka yang tidak lolos tes ASN dan selesai sampai di sana. Belum lagi ada narasi yang menyebut diangkatnya mereka sebagai ASN di Polri membuktikan bahwa tes TWK penuh kejangkalan dan masalah. Baru-baru ini, 52 mantan pegawai KPK menghadiri sosialisasi pengangkatan ASN Polri. Hasilnya Novel Baswedan menerima tawaran ke Polri untuk menjadi ASN di lingkungan Polri. Novel menyambut baik tawaran itu. Seiposisi menerima, kata Novel di gedung TNCC Mabas Polri. Novel mengaku sulit untuk menolak tawaran menjadi ASN Polri setelah melihat dan mendengar penjelasan dari Kapolri, Generalist Yosigit. Secara rinci ada 44 mantan pegawai KPK yang menerima dan 8 sisanya, ada yang menyebut 12, menolak dengan berbagai alasan. Novel mengatakan dia akan mendapati posisi di bidang pencegahan korupsi. Ya, tentunya penjelasan itu telah disampaikan oleh Pak Kapolri sejak awal. Pak Kapolri juga mengatakan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah pencegahan ya. Jadi saya kira karena fokusnya adalah terkait dengan upaya-upaya yang berhubungan dengan pencegahan dan Pak Kapolri telah menyampaikan, kata Novel. Dan saya kira hal-hal yang disampaikan Pak Kapolri memang masalah strategis dalam upaya pemberantasan korupsi dari terutama sektor pencegahan, hal terkait pencegahan, imponnya. Novel menyebut baik kejuakan Kapolri untuk memberantas korupsi yang dimulai dari pencegahan. Novel menyebut saat ini fenomena korupsi di Indonesia tidak bisa dibilang menurun. Dan tentunya melihat fenomena korupsi yang tidak bisa kita bilang sebagai menurun atau kecil, kami memandang bahwa kontribusi untuk bisa melakukan upaya pemberantasan korupsi ini sekarang ini yang tersedia adalah ketika Kapolri mengajak atau menyediakan untuk kami bisa ikut untuk berbakti untuk kepentingan bangsa dalam rangka untuk memberantas korupsi hal pencegahan, katanya. Nah, dengan begini semua masalah beres, jangan ada lagi drama dan narasi tidak benar yang merima sudah tidak perlu pusing soal urusan dapur. Yang menolak pun pasti sudah memikirkan mata-matang dan setidaknya sudah ditawari peluang. Mereka yang menolak itu urusan mereka asalkan jangan bikin sensasi baru. Untuk novel DKK yang merima tawaran jadi ASN, kadang lucu aja sih. Di awal-awal saat mengetahui dirinya DKK tidak lolos tes, bisingnya minta ampun. Mereka terus mengklaim sebagai sosok berintegritas lah. Ancaman terhadap pemberantasan korupsi lah. Menyingkirkan orang-orang hebat lah muncul desaikan agar mereka diperkerjakan kembali atau hasil tes TWK dibatalkan. Bahkan kalau saya tidak salah, mereka sangat jual mahal tapi akhirnya banyak yang menyerah dan akhirnya merima tawaran lain. Saya tidak protes lagi soal ini karena ini adalah solusi dari pihak Polri meskipun saya rasa bukan yang terbaik. Komentar dari netizen pun sangat pedes. Mereka menyebut menyerah demi dia pun tetap ngepul. Akhirnya ujung-ujungnya ketahuan mau jadi ASN. Karena kalau alasannya mau memperantas korupsi, bisa gabung di lembaga anti korupsi lainnya atau bikin lembaga baru. Malu-malu tapi mau. Banyak yang berpikir atas ramah idealisme dan ucapannya selama ini, novel bakal menolak menjadi ASN. Ternyata prediksi mereka meleset. Yang penting novel DKK jangan bikin ulah lagi di Polri. Dan semoga Polri awasi betul kinerja mereka. Jangan sampai kecolongan meskipun kita tahu novel DKK tidak akan bisa berulah sebebas-bebasnya lagi. Bagaimana menurut Anda? Belajar dari terkini.id, bagian media sosial Denny Serigar atau DS mengomentari soal ex-penyi di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, novel Baswedan yang menerima tawaran menjadi aparatur sipil negara atau ASN Polri. Yang membandingkan sikap novel Baswedan tersebut dengan sikap ex-pegawai KPK lainnya, Tata Khairia yang menolak tawaran jadi ASN Polri tersebut. Denny Serigar menyinggung bahwa dari perbedaan sikap keduanya terlihat mana yang memiliki prinsip dan mana yang hanya ingin gaji. Terlihat mana yang punya prinsip dan mana yang pengen dapat slip. Kata Denny Serigar, melalui akun Twitter pribadi pada selasa 7 Desember 2021. Jenggo doang panjang, hatimah Allah makjang. Tambahnya, melalui akun Twitter resminya, novel Baswedan mengemukakan hal tersebut sekaligus alasannya menerima. Perhatian dengan korupsi yang banyak dan masif, ditambah dengan kondisi KPK yang makin tidak dipercaya publik karena pimpinan KPK bermasalah. Jatah novel pada Senin 6 Desember 2021. Netizen sebut Jokowi kurus dan mirip orangan sawah Dini Serigar. Badi beli kurus, nyalinya itu seperti sinya, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seorang netizen pengguna media sosial melontarkan hinaan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, muka matan Gubernur DKI itu jelek, kurus, dan mirip orang-orang yang sawah. Ada pun netizen yang menyebut muka Presiden Jokowi jelek dan kurus tersebut jadi pengguna Twitter at mymuna underscore asa. Lewat unggahannya, netizen itu awalnya menanggapi kecauan Presiden Jokowi di media sosial pribadi Presiden. Dalam kecauannya tersebut, Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka dari itu, kata Jokowi, negara Indonesia sangat terbuka terhadap berbagi kritikan kepada pemerintah. Indonesia adalah negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan kepada pemerintah. Cuit Presiden Jokowi. Lantaran hal itulah, orang nomor satu di Indonesia ini meminta kepada setiap unsur kepolisian agar menghormati kebebasan berpendapat. Karena itulah, saya meminta setiap unsur kepolisian menghormati kebebasan berpendapat, kata Jokowi. Menurut Presiden, kritikan terhadap pemerintah hendaknya ditanggapi oleh operat kepolisian dengan pendekatan persuasif dan dialogis. Kritikan tersebut hendaknya ditanggapi dengan pendekatan persuasif dan dialogis, kata Presiden Jokowi. Menanggapi kecauan Jokowi tersebut, netizen, Maimunah Underskores Aza pun, beragapan bahwa dirinya juga boleh mengkritik mantan wali kota Solo itu. Tuh, lihat cuitan Pak Jokowi, berarti saya pun boleh mengkritik tulis netizen tersebut. Dia pun memberikan contoh kritikannya dengan menyebut, muka Presiden Jokowi jelek, kurus, dan mirip orang-orang yang sawah. Contoh Pak Jokowi itu, mukanya jelek, kurus, dan mirip orang-orang yang sawah. Tuturnya. Kegiat media sosial, Dini Seregar kembali melontarkan pujian setinggi langit kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo atau Jokowi. Dini Seregar mengaku sangat mengagumi sikap Jokowi yang sangat pemberani, meskipun secara fisik, menurutnya tidak terlalu meyakinkan. Jokowi dinilai sangat berani dan mempunyai nyali yang besar untuk dapat menumpas berbagai macam permasalahan dan konflik di negara ini. Hal tersebut disampaikannya langsung dalam sebuah video yang diunggah oleh kanal YouTube 2045 TV pada Kamis 14 Oktober 2021 kemarin. Hal yang saya kagumi dari seorang Jokowi adalah keberaniannya. Bodinya sih boleh kerempeng tapi nyalinya itu seperti isinya kata Dini Seregar. Kemudian dia juga menyinggung dan membandingkan era Jokowi dan era susila Bambang Yudhoyono atau SBY. Dini Seregar menganggap prestasi yang ditujukan oleh Jokowi lebih terlihat dibandingkan dengan era SBY selama 10 tahun. Beda banget yang punya pangka jeneral tetapi selama 10 tahun memimpin enggak berbuat apa-apa tuturnya. Nyali yang dipunya Jokowi dianggap Dini Seregar sudah banyak diakui oleh beberapa tokoh yang ada di luar negeri. Disebutkan juga bahwa salah satu nyali Jokowi adalah sang presiden berani menghentikan penjualan biji nikel dalam bentuk mentah. Eropa banyak mengimpor dari Indonesia untuk menyapai pabrik-pabrik bacanya. Di sini biji nikel itu diolah dan dijadikan baja dan baja itu diekspor lagi ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Imbuh Dini Seregar. Jadi selama puluhan tahun kita hanya mengekspor biji nikel dengan harga murah ke Eropa dan membeli baja dari Eropa yang bahan bakunya dari kita dengan harga yang mahal sambungnya. Lebih lanjut menurut Dini Seregar selama Indonesia hanya dibodohi oleh Eropa karena menjual biji nikel dengan harga murah dan dibeli lagi dalam bentuk baja dengan harga yang lebih mahal. Kebodohan itu menurut Dini Seregar karena Indonesia dianggapnya sudah membodohi diri sendiri karena lebih senang mengurang sumber daya alam yang tersedia di negara ini. Terlebih itu dia juga sangat menyayangkan dalam penjualan itu dikatakan banyak para pejabat dan mafia yang main belakang lewat celor komisi. Pejabatnya dibuat kenyang sehingga gak mau belajar dan kita tetap terbelakang dalam hal teknologi. Gak bisa mengikuti perkembangan zaman dan nyaman menjadi budak Eropa karena pejabat kita rakus dan kenyang pepernya. Mental-mental seperti itu dianggap Dini Seregar ingin segera diubah oleh presiding Jokowi pada Januari 2020 lalu. Adanya aturan biji nikel dalam bentuk mentah. Tidak boleh lagi diekspor ke luar negeri. Kemudian Indonesia hanya mengizinkan ekspor biji nikel yang sudah setengah jadi atau yang sudah diolah dan harga jualnya jauh lebih mahal dari sekadar bahan mentah. Akibat kebijakan baru itu Dini Seregar meyakini bahwa sejumlah negara di Eropa menyamuk karena industri baja mereka bisa bangkrut. Indonesia memegang hampir 30 persen kapasitas ekspor biji nikel di dunia dan itu sangat berpengaruh sekali di Eropa. Karena biasanya mereka beli biji nikel dalam bentuk mentah dengan harga mora tugas Dini Seregar. Sekarang mereka dipaksa membeli biji nikel yang sudah diolah dengan harga yang mahal sambungnya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapatan di kolom komentar. Terima kasih sudah meyaksikan channel Jurnal Terupdate.